Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, viral video pendakwa Haikal Hasan ditolak untuk mengisi ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada selasa 29 Maret 2022. Haikal yang memberikan keterangan terkait kejadian tersebut bahwa dirinya mengakui mendapat penolakan saat hendak mengisi ceramah tentang persatuan dan kesatuan. Haikal juga menceritakan jemaah pengajian yang sudah hadir di lokasi malah diusir untuk pulang. Ada pun dalam video yang beredar di media sosial, perdebatan sempat terjadi. Dalam video terlihat beberapa orang tengah berada di dalam masjid. Kemudian tampak seseorang yang memakai baju biru terlihat beradu mulut dengan pendakwa yang akrab di Sapa Babe Haikal. Ia menyebut acara yang diselenggarakan tersebut tidak memiliki izin. Untuk itu ia pun menolak kedatangan Haikal Hasan. Sementara dari laporan reporter Kompas TV di lokasi menyebut Ketua Badan Kenaziran Masjid-Masjid Raya Pematang Siantar Irma Dilubis membenarkan terkait penolakan cerama Haikal Hasan. Namun Irma Dilubis menyebut penolakan tersebut didasari tidak adanya izin dari pihak panitia acara. Terlebih panitia acara juga tidak memberikan surat rekomendasi dari pihak kepolisian dan Satgas COVID-19 sesuai aturan. Berita kedua, Rohim pengemudi truk asal Dusun Beringin, Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, terkejut saat truk yang dikendarainya memasuki area pemakaman pada Kamis 31 Maret 2022. Rohim yang saat itu tengah mengemudikan truk bernomor polisi AG8086KB tersebut berkendara dari arah Kediri menuju ke Malang. Rohim diketahui berangkat saat hari masih gelap. Ia membawa muatan delapan tan beras yang siap dikirimkan. Tanpa menaruh curiga, Rohim berkendara dengan santai. Namun ia dikejutkan ketika tiba-tiba truk yang dikendarainya memasuki area depan pemakaman umum di Desa Pagu, Kecamatan Watas. Truk milik Rohim ditemukan warga sekitar saat hari menjelang siang. Warga merasa ada yang aneh, lalu melaporkan penemuan truk bermuatan beras tersebut ke pihak berwajib. Kapol Sekuates AKP Suharyanta mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat jika ada truk muatan beras dengan nomor polisi AG8086KB tiba-tiba terparkir di area pemakaman umum desa tersebut. AKP Suharyanta menerangkan pihaknya sempat dikejutkan ketika mendatangi lokasi penemuan truk. Pasalnya area menuju kawasan pemakaman merupakan area persawahan. Setelah melakukan pencarian, pihak kepolisian setempat berhasil menemukan identitas sopir truk yakni Rohim. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Saat ini truk yang berada di area pemakaman umum desa tersebut telah dievakuasi. Berita ketiga, 1 Ramadan 1443 Hijriyah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Hal ini diputuskan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada Jumat 1 April 2022 sekira pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Diketahui sidang dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Sebelumnya anggota tim unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Thomas Jamaluddin memastikan dari 101 titik pemantauan hilal di 34 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa posisi hilal 1 Ramadan 1443 Hijriyah belum terlihat. Hingga petang kemarin tingginya kurang dari 2 derajat dan elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Dengan kurangnya posisi hilal tersebut, maka 1 Ramadan 1443 Hijriyah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Berita keempat, satu unit mobil hangus terbakar di depan SPBU Desa Pasir Garam, Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah pada Jumat 1 April 2022. Informasi kebakaran tersebut didapatkan melalui video yang beredar di media sosial WhatsApp. Dalam video tersebut tampak satu unit mobil tersebut diselimuti api yang cukup besar tepat di depan pintu keluar SPBU. Meski sudah diselimuti api dan asap hitam pekat, terlihat mobil tersebut masih sempat berjalan menjauh ke seberang jalan. Selain itu, para warga sekitar dan pengendara juga terlihat berhenti menyaksikan kebakaran itu. Kabupaten Damkar Dinasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah Ari Purnama saat dikonfirmasi bangkapos.com membenarkan adanya peristiwa itu. Ia menuturkan peristiwa itu terjadi saat semua anggota Damkar Bangka Tengah sedang berada di desa kebintik Pangkalan Baru untuk membantu korban angin puting beliung beberapa waktu lalu. Diakuinya sampai saat ini belum ada informasi lanjutan tentang kronologi maupun dampak dari kebakaran itu. Berita kelima, Vincent Raditya atau dikenal sebagai Kapten Vincent dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Seperti halnya Indra Kens dan Doni Salmanan, kreator konten yang berprofesi sebagai pilot itu diduga melakukan penipuan berkedok binari option, aplikasi yang digunakannya yakni Oxtrad. Ia dilaporkan dua kali ke Polda Metro Jaya oleh orang yang mengaku sebagai korban. Financius mengatakan kliennya sengaja tidak mengumbar laporan terhadap Kapten Vincent dengan alasan khawatir Vincent menghilangkan barang bukti. Bagi informasi, Financius merupakan pihak yang melaporkan Doni Salmanan dan Indra Kens ke Baris Krimpolri. Polisi mulai usut kasus yang dituduhkan kepada Kapten Vincent. Polda Metro Jaya mulai mempelajari laporan dugaan penipuan binari option melalui aplikasi Oxtrad dengan terlapor Vincent Raditya. Pilot sekaligus influencer itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan binari option Oxtrad. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!